Ya makasih buat semuanya yang udah duangin Raya Ansa Ini hanya cuma apa ya Ulang tahunnya terhadap aja sih Karena di live-in sama salah satu Saksin TV Jadi cuma undang keluarga Sama kebetulan undang Amina aja Karena waktu itu lah Raya Ansa Sering main sama Amina Tapi bukan berarti yang lain gak diundang Emang gak ada acara sebenernya Karena live di TV itu juga kita tau namanya anak bayi juga Gak banyak temennya masih belum ngerti juga Jadi pengaku juga sama Gigi Enggak mengundang temen-temen Karena ini acara bener-bener gak Bukan acara kayak Rafa terulang tahun kemarin Jadi sederhana aja sih Cuman mau mengabadikan si Raya Ansa Di ulang tahun pertamanya aja Rafa, Raffi, lihat Raya Ansa yang ke satu tahun Banyak yang menggemari dan lucu banget Katanya bayi ajaib seperti apa sih? Ya Alhamdulillah Sama aja sih buat aku sih Mau anak aku atau anak orang lain Namanya anak bayi itu lucu lah Anak bayi itu memang Masa dimana orang tua Pengen mengabadikan kelucuannya Kepolosannya yang tidak akan terulang lagi Karena kalau masa-masa itu kan Masa bayi, masa balita Masa anak menunggu dewasa ABG Udah mulai mandiri Sampai dia menikah Yang namanya orang tua kan pasti Tidak mau melewatkan fase-fase itu Dan sekarang Raya Ansa ada di fase bayi Yang menunggu satu tahun Ya kita mencoba mengabadikan Apalagi ibunya kan suka cosplayin Kasih baju ini Kasih baju ini Cuma pengen mengabadikan Kasih memori Memori Jadi kalau Raya Ansa udah besar Sama halnya dengan Oftura Fatah Jadi kalau mereka udah besar Mereka suka Melihat masa kecilnya Sama orang tuanya Dikasih memori Memori yang bagus Aku sama Gigi Belum gak sih Adia sih Ataupun Raya Ansa kan Belum ngerti Yang paling penting Kalau sebagai orang tua sih Doanya Lihat Kepoparitasan Cipung sendiri Dua setelah tahun Mereka sebagai orang tua Gimana sih? Maksudnya Khawatirnya gak sih Sebenarnya sih khawatir Sama aja sih Mau Raya Ansa Ibaratnya viral Enggak viral Buat kita sih Khawatirnya sama Cuma kita ingin Dia tumbuh kembang Seperti anak-anak Kepada orang tua Kepada orang tua Kepada orang tua Sekarang kan dia udah Udah besar juga Biar dia tumbuh kembang Sesuai dengan usianya Raya Ansa juga Ya sekarang kan mungkin Karena masih satu tahun Bisa Belum bisa kemana-mana Masih dipangkut Ibunya Ya nanti Kepali kalau Raya Ansa Udah 3 tahun 4 tahun 5 tahun Dia juga Biar 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 dia Seperti dengan Seharusnya aja Berkembang dengan Semestinya Ini kan beda dengan Di ulang tahun Raya Ansa Ini ada rencana Kayak tadi Hibung di ulang tahun Berapa Dibikin agak mewah Atau sebagainya Enggak sih Kayaknya Kalau kita setiap ulang tahun Enggak pernah ada rencana Yang diujuh hari Biasanya Pas hari H aja Menyesuaikan dengan Apa ya Dengan keadaan Yang ya kayak sekarang Itu kan Ya kita juga Tahu Covidnya lagi naik lagi Jadi kita juga Misalah kita Benar-benar Cuman Kayak gini aku makanya Enggak berani undangnya Banyak-banyak fans Biasanya segala Gimana tuh A? Kalau fanbisnya sendiri Ya mungkin sama orang Tan sendiri adalah Fanbisnya aku Gigi Rafantar Semuanya Kita treatnya sama Kok mereka seperti Teman kita Di usia satu tahun Asetnya lebih gede Ini katanya Doain aja Kalau masalah itu Kan Ape anak sih Kan dia gak Gak apa-apa Yang paling penting kan Tanggung jawab ibunya Nanti Supaya Bagi Bisa 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 Jadi Anak yang Baik kan Lebih bukan Ke Uang Bukan ke apa Tapi kalau Kita Yang bermanfaat Biar Kelak Nanti Mereka udah Dewasa Bisa jadi Anak yang Mandiri Tadi kan Pada saat Pesta ulang tahun Juga kan Sempet ada Main berdua Di atas motor Dengan Aminah Itu melihat Kelucuan mereka Seperti apa sih Ya namanya Anak main Lucuan-lucuan aja Tadi kebetulan aja Gimik gitu Naik motor Yang kebetulan Aminah juga Berapa kali Sudah sempet ketemu Lagi-lagi kan Atas sama Aurel Kita juga Tentunya sih Apapun Itu Yang penting Anak kecil Biar aja Dia tumbuh Menjadi anak Sewajar Sempat dinopatkan Sebagai bayi Terimut Mereka berdua Mungkin melihatnya Seperti apa Kalau kita sih Lihat semua Anak kecil Sama lah Lucunya sama Setiap anak Bayi Sama aja Lucu Sama aja Mereka gak punya Tabungan Mereka Anak kecil Gak ngerti uang Jadi Semuanya kan Pasti Di orang tuanya Tapi semuanya kita udah Sudah tahu Kita udah spare Buat Dia dimasak Jadi Katanya Renzo Punya Asetnya Sama Rangk Ya Maksudnya Kurang etis juga Mas Gak ada kecil Anak Bayi Dia kan Semuanya juga Apa ya Ya nanti mereka punya Rezekinya Masing-masing Mengajarkan Mengajarkan Kedermawanan kepada Anak-anak Seperti apa sih Ya dari kecil Emang harus dihajarin Maksudnya Ya kayak Rafatar Tetap aja Yang penting Mereka harus berbagi Bisa Bisa Bersosialisasi Arafatar Kemarin ketemu Messi ya Enggak Arafatar gak ketemu Messi Cuma nonton Di paling depan Jadi dia deket Banget sama Messi Senang aja sih Bisa nonton Ronaldo Bisa nonton Messi Jadi punya kenangan Dia juga Karena dia Lagi suka bola Mau beli rumahnya Billy Bener Bener Mas Oke Kesya Kesya Dulu Telepon Gue lagi wawancara Sampai jumpa Cabu-cabu-cabu-cabu Jangan tusuk Jangan tusuk Jangan tusuk